oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengepas mengulas kuen berbahan emas miliknya inggris raya atau britania yang terkenal dengan kuen sovereign adalah nama kuen untuk kuen emas britania raya dengan nilai nominal 1 pound sterling dicetak di britania raya dari tahun 1817 hingga 1917 nah di kuen ini bisa kalian lihat bahwa emisinya itu adalah 1918 apakah ini kuen asli atau fake saya juga belum menemukan referensi yang tepat karena beberapa referensi artikel yang saya baca tidak ada 1918 gambarnya tapi ini ada angka tahun yang dimaksud di emisi ini tidak ada saya temukan yang ada itu adalah tahun pencetakan pertama 1817 hingga 1917 nah ini kan 1918 baru dicetak lagi di tahun 1925 dan dari tahun 1957 hingga saat ini sebelum tahun 1932 merupakan kuen yang sepenuhnya beredar dalam mata uang standar emas saat itu di britania nama kuen ini diambil dari nama kuen sobring emas inggris yang pertama kali dicetak dicetak pada masa kekuasaan raja henry 7 pada 28 oktober 1489 dan baru berhenti di cetak ketika James 1 dinobatkan sebagai raja inggris dan skotlandia pada tahun 1603 kuen sepenuhnya britania raja ini memiliki berat sekitar 7,99 gram dengan diameter 22,05 mm dengan ketebalan 1,52 mm dan tepinya itu bergerigi atau berkurai terus komposisi emasnya adalah 0,917 dan bahan campuran lainnya seperti tembaga itu 0,083 persen jadi koin ini mempunyai apa ya bukan dari emas murni ya tapi 90% lah itu berbahan emas dan lebihnya itu adalah dari bahan lainnya nah desain sisi belakang dari koin emas ini adalah desainnya dari desainer pepistrucci yang dari Italia seorang senemat ahli pukir dan gambar ya dari Italia ini desain di belakang itu bergambar seorang santo atau orang cuci yang bernama santo gerges yang sedang menunggang kuda tangan kirinya mencengkram tali kekang kuda dan dia tidak mengenakan zirah selain pada tungkai bawah dan kakinya dengan jemari kakinya telanjang pada cetakan koin awal terdapat helm dengan ditatu jambul mengambang di belakang dia terdapat klamis atau jubah yang mengambang di belakang sang kesatria yang diikat di depan oleh sebuah pibulana di gambar ini di koin ini seperti yang saya baca adalah bahwa memiliki helm dan jubah jadi ini kayaknya desain yang apa namanya perubahannya ya terus kuin ini juga di belakang itu adalah gambar Raja Jaws 5 dan ini kuin ini memang sangat istimewa guys kalau seandainya kuin ini masih bisa berlaku mungkin sekarang harganya sudah mahal banget ya karena dari angka tahun di cetaknya dan bahannya ini aja udah membuat apa ya istilahnya kita itu kalau saya sendiri sih merasa wow gitu ketika menemukan koin ini dan ini pun koin ini adalah sesuatu yang sangat spesial dalam video koin kuno saya karena tumben saya bisa upload mereview sebuah koin yang berbahan emas yang biasanya saya upload itu adalah yang berbahan perak dan ini memang lama pula kalau kita mau beli koleksi yang seperti ini jadi kita dapatin jam lah oke jadi koin ini adalah koin berbahan emas yang luar biasa tapi ada yang ganjil dari koin yang saya dapatin ini bentuk fisiknya ini ada yang ganjil kalau menurut saya karena dibawah dagu atau di depan lehernya Raja Jaws 5 ini itu ada tulisan K21 sepertinya koin ini adalah castingan atau dicetak ulang dicor ulang atau yang jelas mungkin ini bukan koin yang pernah dibuat oleh main royale yang ada di britain di Inggris sana tapi dibuat ulang dengan bahan emas yang sama dengan berat yang sama dan besarnya koin ini sebesar koin setengah gulden Belanda makanya kalau di Indonesia ini terkenal dengan nama koin ukon mungkin besarnya sama ya karena pengaruh dari koin gulden yang setengah gulden itu besarnya sama tapi beratnya berbeda kalau yang koin gulden itu gak salah sekitar 5,9 gram kalau ini kan sekitar 7,9 gram beda dikit lah tapi besarnya sama guys mungkin tebalnya ini yang sedikit lebih tebal atau mungkin karena beda masa bahannya ya beda berat masanya dan koin ini ternyata banyak juga dibuat cetakan edisi emisi terbarunya sampai mungkin ada yang punya koin software yang edisi emisi tahun 2017 karena saya lihat di all shop juga ada yang menjual untuk koin tahun angka seperti itu tapi apapun tahun emisinya yang jelas koin ini adalah koin yang sangat-sangat berharga karena bahannya sendiri terbuat dari emas yang tentunya punya nilai jual tersendiri sebab emas ini kan sama juga dengan uang sebagai standar mata uang dunia juga emas jadi kalau kalian memiliki koin seperti ini sangat beruntung banget ya bisa mengoleksi koin emas berbahan emas yang berangkat tahun langka yang kalau asli ya kalau asli jadi itu punya nilai sejarah dan punya nilai nominal yang sangat-sangat tinggi kalau menurut saya karena bahannya sendiri aja dari emas sekarang harga emas kalau ya waga-waganya mungkin sekitar data 900 ribuan ya jadi kalau dengan koin ini hitung harga nilai emasnya saja sudah sekitar 7 jutaan kurang ya sekitar 6 jutaan lah jadi kalau kalian memiliki koin ini udah jelas nilai emasnya itu sudah bisa dihitung nah sekarang tinggal bagaimana orang itu bisa menghargai nilai sejarahnya juga jadi ini adalah milik para numismatik yang memang mengerti tentang bagaimana sih kondisi koin yang memang patut dihargai dan disertifikasi dan koin emas ini juga tidak sembarangan dipakai untuk kebutuhan transaksi mungkin kalau ada sekarang karena pecahannya untuk susu itu kayak gimana ya caranya dan yang jelas koin ini dulu pernah berlaku pada masanya karena ini adalah nilainya 1 pound sterling kalau sekarang 1 pound sterling mungkin kurang dari 20 ribu ya tapi dulu itu nilainya itu sama dengan emas 7,9 gram so bagi kalian yang penghobi koin semoga saja kalian beruntung bisa mendapatkan koin seperti ini dan saya juga bisa punya koin yang begini kalau bisa jangan 1,2,3,4,5 atau kalau bisa yang banyak lah saya gak peduli apakah itu koin palsu atau koin asli yang penting bisa memiliki koin yang berbahan emas saja sudah alhamdulillah banget ya karena selama ini yang saya punya adalah koin silper jadi sangat wow banget ketika saya bisa mereview video koin yang berbahan emas dan semoga saja untuk kedepannya saya akan bisa mendapatkan lagi koin emas untuk bisa saya rekam karena untuk bisa mendapatkan koin yang begini itu sangat sangat langka guys kalau kita gak minta tolong siapa gitu teman atau keluarga yang memang ada menyimpan untuk kita review itu karena mereka juga menyimpan ini seperti menyimpan sesuatu yang memang sangat-sangat berharga so ini aja dapat kesempatan yang rekam ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa banget karena koin ini warisan gitu dan alhamdulillah akhirnya saya bisa membuat sesuatu yang istimewa video yang istimewa untuk teman-teman penggemar koin kuno di channel ini dan ingat tetap stay tune biar saya semangat juga untuk mencari koin-koin kuno untuk dijadikan bahan referensi bahan untuk kita belajar bersama terkait dengan mata-mata mata uang koin kuno yang memang penghobinya semakin hari semakin banyak tapi koinnya juga semakin langka dibuatnya oke guys terima kasih atas perhatian dan tetap stay tune di channel yang kesuara penggemar koin kuno dan jangan lupa subscribe, like, dan share kalau informasi ini dianggap bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati